Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wawan Setiawan ada pun pada pertemuan kali ini yaitu membahas materi mengenai konversi bilangan ya ada pun yang dimaksud konversi bilangan yaitu dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal kemudian konversi bilangan dari heksadesimal ke binar dan kemudian konversi bilangan dari heksadesimal ke oktal dan untuk yang pertama yaitu konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal, kita menuju ke powerpointnya dengan cara yaitu mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value nya yaitu berarti heksadesimal itu 16 ya ini ada contoh soal ya itu heksadesimal 31 berapa sih ke desimal kita next nah ini pada contoh perhitungannya yaitu angka 31 heksadesimal yaitu dikali dari value nya tadi yang dimaksud value nya itu 16 maka kita runutkan ya ini angka 1 kita angka 1 dikali 16 pangkat 0 kemudian angka ditambah dalam kurung 3 ya angka 3 dikali 16 pangkat 1 ini contoh perhitungannya nih bilangan yang dipangkatin 0 pasti akan 1 kemudian dikali 1 muka hasilnya 1 ditambah 3 dikali 16 pangkat 1 ada pun bilangan yang dipangkatin 1 yaitu maka menjadi bilangan itu sendiri maka ini jadi 16 dikali 3 hasilnya 48 48 ditambah 1 maka hasilnya 49 jadi konversi bilangan heksadesimal 31 menjadi 49 dalam satuan desimal oke kemudian ini konversi bilangan heksa ke binar ya ini heksa ke binar yaitu dengan cara menerjemahkan setiap digit bilangan heksadesimal ke 4 digit bilangan binar contohnya ini ed dalam bilangan heksadesimal berapa sih ke bilangan binar maka kita lihat nah disini ed ini ed jadi 1101 yang ini e jadi 1110 dari mana nilai ini ya kita lihat di tabel di tabel ini ada nih nilai e 1110 apakah benar ya 1110 kemudian nilai d berapa sih di tabel di tabel nilai d 1101 dalam binar jadi konversi dari ed heksadesimal menjadi 11 01 101 dalam bilangan binar ini bisa teman-teman hafalin atau teman-teman kuasai ya materi ini ya dari tabel ini ini sebenarnya juga dari manualnya ada cuma kalau dari instantnya ini bisa lihat di tabel ini juga ada latihannya ya bisa teman-teman kerjain juga kerjakan nanti nanti pada materi pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya akan dibahas cara pengerjaannya kemudian ini ekstadesimal ke oktal ya yaitu dengan cara mengkonversikan bilangan ekstadesimal terlebih dahulu ke bilangan binar kemudian hasil konversi bilangan tersebut nah dikonversikan lagi ke bilangan oktal ini contohnya dari nilai A5 ekstadesimal berapa sih nilainya ke bilangan oktal ya nah ini ada contohnya ini langkah 1 maaf ini langkah 2 saya salah nulis ya simpan dulu nah ini A5 dibuat bilangan binar ini tadi kita bisa lihat tabel ya 5 dalam bilangan binar berapa sih ini kita lihat slide sebelumnya nih A5 A dulu A sama dengan 1010 benar gak ya A1010 dan angka 5 dalam tabel berapa nih 5 dalam tabel 0101 ya ya benar 0101 maka ini langkah pertama yaitu hasilnya dalam binar 101010101 ini dalam binar kemudian dalam masin binar dikonversikan lagi ke bilangan oktal dengan cara kita bagi 33 ya 33 kita sekat jadi 3 nah contohnya ini 33 kita bisa warnain disini supaya terlihat berbeda oke kita warnain merah kita turunin disini contohnya kita warnain merah nah disini ini ini binar 101 dalam oktal yaitu nilainya 5 dan 100 dalam nilai oktal yaitu 4 dan ini 10 atau bisa kita tulis juga 010 sebenarnya 0 di depan nilai 1 tidak ada nilainya kita hapus aja sama aja ini nilainya 2 ya jadi binar 10 100 101 itu nilainya sama dengan 245 dalam bilangan oktal jadi kesimpulannya bilangan heksa ya heksa A5 dalam bilangan oktal yaitu jadi 245 nah ini juga ada latihan bisa teman-teman kerjain nanti pada video berikutnya akan dibahas secara pengerjaannya juga demikianlah tutorial dari konversi bilangan dari heksa ke desimal heksa ke binar dan heksa desimal ke oktal jangan lupa untuk subscribe channel saya channel wawan setiawan jangan lupa juga like share komen supaya saya juga lebih semangat lagi buat materi ini dan materi berikutnya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati